Gue nyari, dapetlah Faldi Oh gitu, dapet Faldi Tapi gue pikir-pikir ya Kok 3 orang pertama yang berangkat sama gue mau cabut semua ya? Bahkan mungkin orang umum ya akan berangkat seperti itu Apa yang gue jadikan biar batu loncatan? Tapi gue gak pernah merasa gitu Batu loncatan gak apa? Batu loncatan gak apa? Nyesek banget dengarnya curhatan Rizky Wila Tentang hengkangnya 3 orang terdekat yang pertama mengikuti Rizky Wila Dari Adeline Rambe yang juga mengikuti jejak Moreno Pratama yang hengkang terlebih dahulu Mendahuli sahabat-sahabatnya yang lain Orang yang pertama ikut memperkenalkan dia dengan Lesti Kejora Kini kabar mengejutkan di hari ini juga Faldi Akbar Sebagaimana diungkapkan adalah kreator pertama kali yang dikenalkan sama Rizky Wila Dia pun akan hengkang dari tim Leslar Namun ketika Mimin melihat Instagramnya beberapa waktu lalu Faldi masih mencantumkan sebagai kreator video Kreatif Direktur of Leslar Entertainment Ya hal itulah yang membuat kita juga bertanya-tanya Ya banyak yang sedih sebagaimana komentar para Leslar Lover Yang terus memberikan support dan semangat pada Rizky Wila tentunya Ya dengan hengkangnya Adeline Rambe kemudian disusun dengan Faldi Akbar Setelah Pak Feri juga ikut hengkang mengikuti jejak Moreno Ya artinya bongkar pasang di pasukan Leslar Entertainment telah dilakukan Nyatanya walaupun Rizky Wila terlihat tegang Cuman hatinya sepertinya bicara lain tentang hengkangnya orang-orang terdekat dirinya Yang awal pertama saat ia mulai merintis yang namanya usaha termasuk Youtubenya Hal itu dicurahkan oleh dirinya saat obrol-obrol santai bersama Roy Ricardo Hal tersebut memperjelas bagaimana sebenarnya perasaan yang tersurat dan tersirat di hati Bilar sebenarnya Apalagi yang disayangkan oleh fan Leslar semua adalah karena kedua sahabat yang notabene Orang yang pertama mengikuti Rizky Wila termasuk Adeline Rambe Setelah dia hengkang bersama Fadli rupanya ia lebih memilih bekerja full di PSG Hal inilah yang menjadikan sahabat Leslar Lover semua pada merasa sedikit kurang nyaman Melihat penampakan dari mereka semua Namun bagaimanapun juga hal tersebut adalah pilihan mereka berdua Namun sampai saat ini walaupun saat omong-omong santai Rizky Wila sudah menyampaikan namun di Instagram pribadi milik Fadli masih belum melepas embel-embel sebagai Direktor kreator video dari yang namanya Leslar Entertainment Tentu hal itu menjadikan kita ya cukup berbahagia Semoga Bang Fadli nantinya juga bisa mempertimbangkan dan masih betah di Leslar Entertainment Tapi apapun keputusan mereka itu adalah mungkin yang terbaik Sebagai mana disampaikan Bila apapun yang dilakukan oleh mereka Mereka tidak ingin ada di zona nyaman Mereka ingin lebih produktif Tentunya dengan punya waktu yang lebih bebas Intensitas untuk kebutuhan pribadinya lebih tinggi untuk menjalankan bisnis-bisnis Dan hal lain tidak terkekang artinya Ya hal tersebut walaupun Rizky Wila dianggap sebagai waktu loncatan Sebagai yang mana ia sampaikan bersama Roy tidak apalah Yang penting dia melihat para sahabatnya tersebut bisa sukses Tentu ibaratnya sahabat selalu memberikan yang terbaik bagi sahabatnya Tapi tidak bagi Leslar Lover yang tidak suka Terkadang dengan ya hal-hal yang diperbuat Dan mengesampingkan pertemanan dan persahabatan Tetapi yang perlu digadis bawahi Bahwa mereka semuanya ingin produktif dan ingin lebih maju Dan progres tentunya ke depannya Dan tentu dari hal tersebut banyaklah komentar dari para Leslar Lover yang juga mendoakan Ada yang juga ya merasa kurang nyaman dengan hengkangnya mereka Mereka tentu apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar saat omong-omong dengan Roy Ricardo Walau Bilar seakan melepaskan mereka dengan rela Namun hati kecilnya dari raut wajahnya menggambarkan sesuatu Yang masih belum bisa melepas mereka secara penuh Namun itu adalah pilihan demi kebaikan mereka Bila tetap semangat dan tetap juga mensupport mereka sebagai sahabat Jadi gini prinsip hidup gua Ibaratnya kita mau pergi ke Dari sini mau pergi ke Jatuharingin lah ya Kita butuh kalau naik angkot Misalkan naik busway dulu Turun di Kalimalang Naik M18 M18 naik kemarin naik bojek gitu Jangan kayak gitu naik mojol Jadi lu itu sebagai angkutan umumnya Tapi menuju mereka ke tujuan mereka Sama kayak Mereka tuh Satu angkutan lu Untuk menuju satu tujuan Dan gua gak pernah menganggap nengah gitu lah Bersama M1 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 M2 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bye bye